Oracorek87 berbagai solusi dan pengalaman ada action kamera dari Bipro ini Bipro 5 Udah 4K bisa WiFi juga ini yang akan saya coba share sebenarnya ada dua Bipro ya Bipro 5 nya ada dua ini seri yang terbarunya yang udah 4K Phone ini dipakai buat kanibalan memperbaiki yang ini kendalanya sendiri tombol untuk merekamnya senten ini nah ini untuk mencoba merekam dan tombol apa-apa ini tidak jalan di tekan juga udah nggak bisa sedangkan untuk tampilan Nah saya akan coba hidupin dulu banyak tampilan lampu dan suaranya keluar ini akan udah masuk menu tapi dia tidak tampil ke layar dari sini ya VLCD nya dan menurut yang punya dia ini udah pernah coba dibongkar sendiri untuk Oke sobat-sobat seperti apa langkah-langkah yang akan saya lakukan ataupun perbaiki action camera Bipro 5 tentunya tetap jangan kemana-mana tetap di channel Oracorek 87 mengucapkan selamat bergabung yang juga buat yang baru gabung di channel Oracorek 87 semoga semuanya sehat semoga semuanya lancar dan diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya Oke jangan kemana-mana tetap di sini langkah pertama untuk memperbaiki breakup Bipro 5 ini kita harus buka dulu bagian casing action camera ini yang pertama kita kita harus eh sebelum membuka casingnya kita harus lepaskan dulu bagian baterai nah ini bagian baterainya dibawah tarik seperti ini pengeluaran Hai baterainya kecil untuk membuka bautnya sendiri kita harus membuka bagian depan dulu ini bagian depannya kita coba nah ini pakai kuku aja oke tampilan dalamnya seperti ini ini ada dua empat baut nah ini ada empat baut satu dua 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 tiga empat ya Oke kita akan masuk buka Hai setelah dibuka bautnya kita akan tarik bagian ini kita tarik kedepan untuk memisahkannya baterai lalu kita cek di bagian tombol rekamnya nah ini tombol rekam berikut juga tombol WiFi ini udah tidak bisa menekan dan kita lihat coba lempengan jadi di secara detail gitu udah nggak ada lempenganya seharusnya sih sama sama tambah power nah ditambah power kan bentuknya ada lempengan gitu ya sedangkan untuk tambah rekamnya sendiri udah nggak ada bisa dilihat lempengnya udah hilang dan untuk LCD nya sendiri ternyata kenapa tidak tampil gitu ya ternyata saya dia lepas nah ini bagian soket LCD yang menuju ke LCD ini LCD nya sendiri dan dia coba bongkar sendiri mungkin ketarik kayak gitu tidak bisa ditempelin lagi saya pokok hanya fokus dulu ke ini ke penggantian lempengan tombol oke dan caranya cukup mudah saya udah coba memisahkan bagian lempengan dari tombol power lain ini lempengan yang saya maksud nah ini saya akan coba langsung masukin ke sini ya ke yang tadi dan lempenganya sendiri udah saya coba tempelin ke sini nah sebenarnya sih ukurannya terlalu kecil ya tapi ini saya rasa cukup karena ini bukan ukurannya dia arasnya sih bulat ini agak lanjong kayak gitu ya dan setelah saya tempelin lagi kayak gini ini kita akan tutup bagian tombolnya menggunakan lakwan lakwannya lakwannya untuk panas biasa digunakan untuk melapisi komponen supaya tidak kita akan potong sesuai kebutuhan aja saya akan potong kecil seperti ini nah hasilnya akan seperti ini nih udah dikasih lakwan warna kuning ini udah beres nanti saya akan coba tes dan saya akan coba bongkar dulu bagian LCD nya ini untuk menyambung kembali ke soket ini yang tadi lepas supaya pas kita hidupin ini bisa tampil lagi di LCD nya ya di menu nya kayak gitu ya oke saya akan coba bongkar dulu ya selamat menikmati dan ini setelah dilepas sobat-sobat semua nah harusnya kan dipasang dibuka dulu depannya jadi bisa ke pasang lagi oke kita akan coba pasang ke soket saya akan cek dulu sebelum saya rapihin supaya tidak belak balik gitu ya saya akan masuk dulu dan ini bagian power oke udah keluar menu nya B Pro 5 Alpha Edition udah langsung ke kamera nah saya kasih lempengan lagi ini tombol rekam sama tombol wifi saya akan coba merekam nah ini tombol rekam nya udah jalan saya akan coba stop oke dan di stop dan berarti udah berfungsi si tombol yang saya ganti lempengan nya oke saya akan coba rapihin dulu sobat-sobat semua ini udah kembali lagi normal tinggal saya pasang lagi ke casing ini yang barusan saya cepat dulu bagian depan ini jadi untuk membongkaran bagian LCD brika di Pro 5 ini kita harus bongkar dulu bagian depan micanya seperti ini dulu ya tapi cabut dulu baru kita cepat bagian LCD baru kita cepat bagian LCD terima kasih 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 ingin siapa yang belum subscribe channel OREC OREC 87 silahkan subscribe channel OREC OREC 87 berbagai solusi dan pengalaman terima kasih sparks saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh